Udah jadi gala-gala Udah seru-seru Pembukaannya tuh seru banget Untung anjangnya gak masuk Tadi yang itu Yang di press Iya untuk Iya itu kan Itu saingannya itu Nidas Nidas saingannya dulu Juga tua-tua ya Kalau tua-tua gak diambil Itu santernya Buat nasi lambik Hai guys Welcome back Kita di Depok nih ya Di Puryasana 5 Ini kita diketawain guys Nama ibu-ibu Cantik Ayo nih mulai nih Oh iya digala-galainnya guys Assalamualaikum Bermuntukan ada di Ini Pembukaan ini kemana aja berdua oh tiga serangkai ya serangkai satu jangan dong ikolah mulai kok ikolah PKP Depok artinya perkumpulan keluarga peninggahan disingkatannya dari PKP sekarang dimulai untuk wejangannya dari Bu Hajar Helmawati Bu Helmah dan saya juga galak-galak juga Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa'alaikum salam warahmatullahi wabarakatuh asyadu ala ilaha illahu asyadu ala ilaha illahu asyadu ala ilaha illahu eh kecil ini tuh yang mencayangi yang mencintai adik-adik anak-anak saudamu keluarga besar kita yang ada di Depok Alhamdulillah lebih syukur kita kehadiran Allah SWT kita bisa berkumpul di rumah Ibu Selvi pada sore hari ini dengan rahmat beliau dengan idea beliau kita bisa jalan ke sini melengkahkan kaki mengayunkan langan dengan niat yang ikhlas untuk bisa berkumpul bertemu bersama keluarga besar kita keluarga besar pandangan yang ada di Depok dan sekitarnya Alhamdulillah tadi kita banyak karena sebagian ada keperluan yang ada yang kita tinggal beberapa orang tapi tetap kita bersyukur karena kita masih bersyukur diberi kesempatan mudahya oleh Allah bisa berkumpul diberi rahmat kesehatan nikmat kesehatan nikmat iman yang pertama sekali dengan nikmat itu kita semuanya dapat memahami dan dapat mensyukuri apa-apa yang tidak dikasih Allah kepada Allah SWT Amin Alhamdulillah dan terima kasih kepada saudara Epi Salpi telah membukakan pintu membentangkan lebih untuk kita bisa berkumpul di sini bersyukur rahmi karena silatur rahmi itu adalah suatu nikmat yang diberikan Allah SWT kepada kita nikmat rezeki itu rezeki bukan sekedar uang yang kita terima nikmat bisa berkumpul itu juga rezeki nikmat kita bisa ketawa dengan saudara-saudara juga rezeki nikmat kita bisa berjalan bersama apalagi tadi kita numpang sama mobilnya si Nora itu juga nikmat rezeki semuanya itu semuanya adalah rezeki dari Allah SWT itu patut kita syukuri kalau kita bersyukur Allah pasti akan menambahkan nikmat itu kepada kita kalau kita tidak tidak bersyukuri nikmat apa mazak Allah begitu pedih jadi sekecil apapun nikmat yang kita terima perlu kita syukuri dengan sehat saja kita itu adalah nikmat yang paling besar dengan kita memahami saudara-saudara kita banyak macamnya tipenya karakternya bermacam-macam itu juga perlu kita syukuri semuanya ada yang kurang kita senangi tapi kita anggap kita senangi mungkin sampai disitu mungkin pemikiran mereka jadi kita yang bisa memahami itu juga adalah suatu nikmat dari Allah buat kita semua amin sekali lagi mau sampaikan kita berkumpul disini adalah untuk mempererat salah satu rahmi mempererat keluargaan kita semuanya kita bukan sekedar untuk ketawa ketribukan bukan sekedar untuk ahai enggak tapi ambillah hikmahnya apa gunanya kita berkumpul disini dengan adanya kita berkumpul disini ada menanyakan bagaimana keadaannya saudaranya kayak tadi ada yang ada kalau kita berkumpul tadi enggak ada kebetulan juga tadi kita dapat berita berita juga perlu juga mau sampaikan disini karena kebetulan yang baru mendapat musibah itu adalah kalau gabung kalau di kampung kita namanya pemayang oh iya dari kata ibarung ibarung ida di batang lagi jadi bagi dosanak yang kenal atau yang enggak kenal dengan beliau mohon dimaafkan kesalahan mungkin ada kilah beliau semasa beliau hidup mudah-mudahan kalah rumah diampuni dosanya amin yang diterima amal ibadah beliau dan keluarga ditinggalkannya ikhlas dan sabar menerima namanya namanya sebut ibu ida ibu ida yang sekarang di kampung di kampung isteri dari kakak samsir malanau kakak di parbo tinggal luna di batang ayah jadi meninggal jambuat alhamdulillah dan terima kasih kepada sadar-sadar amu yang mungkin sudah menaafkan beliau dan juga perlu disini disampaikan sedikit kita sebagai orang muslim ini sebagaimana Allah sudah berkirman dalam surat alih imran ayat ke-29 itu Allah mengatakan kalau kita ingin mendapatkan cinta dari Allah mendapatkan kasih sayang dari Allah maka cintailah rasulullah cintailah apa yang dicintai dari sunnah bagaimana kita mencintai rasulullah itu kita ikuti segala yang diperintahkan dan segala yang diambil jadi segala sunnah kalau seandainya orang berbicara sunnah kita jangan beranggapan sunnah ada yang bilang celananya jika aku menjalankan sunnah orang bercadar oh menjalankan sunnah sunnah bukan sekedar disitu aja sunnah itu luas pengertiannya sunnah itu bagaimana apa yang dilakukan oleh rasulullah semasa beliau dan apa yang beliau sampaikan apa yang beliau contohkan kepada para sahabat dulu dan juga disampaikan kepada para tabi'i dan itulah yang kita laksanakan umpamanya sekecil aja rasulullah itu kalau makan gak ada bicara itu sunnah sunnah rasulullah itu kalau lagi apa minum ada doanya itu sunnah rasulullah itu kalau mau tidur miring ke kanan suka di alas pipi belau dengan tangan kini itu adalah sunnah jadi sunnah itu bukan sekedar orang itu celana jingkrak berarti sudah sunnah bukan sekedar itu aja kadang-kadang orang yang sudah celananya jingkrak apa gimana kadang-kadang belum menjalankan sunnah jadi sunnah itu apa perbuatan rasulullah yang kita jalankan yang kita dapat dari para sahabat dulu kepada para tabi para alih mulamah yang sudah disampaikan turun-turun sampai ke kita itu adalah suatu sunnah sunnah apa yang dilaksanakan apa yang dikerjakan rasulullah apa yang disampaikan itu adalah sunnah rasulullah dengan anak-anak dengan keluarga beliau begitu sangat menyayangi beliau begitu mencintai cucu-cucu beliau anak-anak beliau dan juga istri beliau itu juga sunnah jadi bagaimana Allah rasulullah itu mencintai keluarga beliau bagaimana beliau mencintai istri beliau bagaimana beliau mencintai anak-anak beliau cucu-cucu beliau kalau kita bisa mengikuti itu kita juga mengikuti sunnah namanya jadi disini yang bersampaikan kita sebagai orang muslim mulailah dari sekarang bagaimana kita dalam bergaul baik dalam rumah tangga dalam masyarakat dalam perkumpulan seperti sekarang-sekarang ini mari kita jaga pembicaraan kita cara kita berbicara cara kita memperlakukan saudara-saudara kita cara kita menyampaikan sesuatu pernyataan atau apa-apanya lebih baik kita pikirkan dulu kalau saya saya menyampaikan ini bisa enggak saudara saya menerima apakah itu baik yang saya sampaikan mulai dari sekarang kita kita nikmat-nikmat ini dulu kalau saya berkata begini bagaimana ya kalau saya berkata begini bagaimana ya jadi kita harus kita apa namanya kita timbang-timbang kita timbang-timbang dulu apa yang mesti kita sampaikan jadi kita sebagai apa itu bukan sekedar kita muslim ini bukan sekedar melaksanakan rukun islam kelima aja bukan dalam-dalam kita harus melaksanakannya dengan cara mengikuti cara Rasulullah bagaimana Rasulullah bergaul dengan para sahabat bagaimana Rasulullah menyampaikan perkataan beliau sebagaimana dulu beliau dijahat dijahati oleh orang-orang kafir beliau tidak pernah membalas jadi kita juga kalau seandainya kita di apa namanya dihina atau diapain oleh secara-cara kita tolong kita jangan sampai membalas dengan kejelekan juga lalu kita dijelekan balas lah dengan kebaikan mudah-mudahan dengan kita membalas dengan kebaikan mereka mungkin akan berubah kita dijelekin lagi sama si Anum kita baikin lagi satu kali djelekin lagi kita baikin lagi satu kali lagi djelekin di hasut-hasut kita baikin lagi mudah-mudahan dengan sekian kali sikan kali kita berbuat orang berbuat jahat kepada kita kita balas dengan kebaikan itu juga akan membuat dia berpikir lagi Kenapa ya Saya udah ngomong dengan itu tapi saya tetap baik Dengan begitu dia mudah-mudahan Dapat hidayah dari Allah Dia akan berbuat kebaikan kepada kita Jadi segala sesuatu itu Kita tangkapi dengan Tapi gak ada kalian kayak gitu kayaknya Belum ada Sekarang kita belajar Kayaknya harus dibagi Kiat-kiat menuju Belum saya, kayaknya belum sanggup Kita ini Kita sambil belajar Sambil berdoa Dipukul kiri Kasih kanan Belum bisa kayaknya unik Mulai belajar Mulai belajar Kita tuh akan merasa Enikmat kehidupan kita Kalau kita seandainya ada Perasaan di hati kita Ada sedikit saja yang pemanya Ada kekesalahan Ini akan lama jadi penyakit dalam hidup kita Jadi penyakit itu sebenarnya datangnya Dari diri kita Itu Benar Semua saudara teman-teman pasti tahu Penyakit itu datangnya dari hati kita Kalau saya di hati kita senang Hati kita damai Penyakit itu dengan sendiri juga akan menghilang Jadi imponannya kita udah Menderita penyakit begitu berat Tapi kita terima dengan aman Terasanya itu Sakitnya biasa saja Biasanya biasa saja gitu Kalau kita menerima musibah Kita terima dengan tenang Mulai kita belajar sekarang Kita mulai Mulai kita belajar sekarang Mudah-mudahan Dengan kita berniat mulai Berbuat baik Kalau ada orang yang berbuatnya kepada kita Mulailah membalas dengan kebaikan Kalau ada orang mendelekan kita Mulailah dibalas dengan kebaikan juga Begitu juga dengan cara membagi Membagi sesuatu kepada orang itu Kalau kita mau membagi sesuatu kepada saudara kita Bagilah apa yang kita cintai Apa yang kita cintai Bagi itu yang kita cintai Seumpamanya sebagai kecil saja Kita punya makanan ya Makanan yang kita sukai Kayak karetok itu Enak banget Baru boleh Iya boleh dibungkus kok Keberubahasi Begitu Jadi Apa yang kita sukai itu Itu yang kita bagi Jangan nanti Makanan kita banyak Udah banyak Jangan enak Jangan sampai Jangan sampai Itu mah gak boleh Tidak sampai begitu ya Mudah-mudahan Saudara-saudara Saudara-saudara Ambo Adik-adikmu Semua gak ada seperti itu Amin Amin ya Allah Amin Inilah wejangan yang kita tunggu Terus nih Itu yang Contoh nyata Contohnya lagi Baju kita nih Saya demen bajunya uni tuh Cakep Bagus cakep Ini mau gak Muat gak Gak muat Kalau dia mau Muat dikasih Gak apa Bukan panjirin saya Minta Ini Boleh Boleh Jangan sampai begitu ya Jangan sampai begitu ya Jadi Kita niat gitu ada Ih kerudungnya uni Bagus Mau Terima kasih aja Itu pasti Allah Membalasnya Cepat Kalau gak cepat Itu Nanti pasti Allah Balas Tapi Ikhlaskan dalam hati kita Ikhlaskan Karena ikhlas dan ria itu Sangat tipis sekali Ikhlas dan ria itu Sangat tipis sekali Kalian-kalian Ria ini tuh baik Ya kita dikasih Nah hidung kita Jangan sampai lewat Jangan sampai lewat hidung Jadi Antara ikhlas dan ria itu Sangat tipis sekali Tipis banget Dengan Kita Apa namanya Kita berpikiran positif Kita berniat baik Dengan segala sesuatunya itu Itu adalah Obat Obat yang paling Yang paling mujarak Bagi dari kita sendiri Jadi Ambo harapkan Kepada adik-adik Semuanya pada anak-anak Kalau ada Kalau ada Kalau ada Saudara kita Perkatanya kurang bagus Tolong dipahami juga Mungkin Kalau ada Saudara kita yang berbuat jelek Atau menjelek-jelekan kita Yaudah Jangan dibalas dengan kejelekan Tapi balaslah dengan Kebarukan Mulailah kita hidup dengan Melaksanakan Sunara Rasulullah Sunara Rasulullah bukan segeda Bercadar Bukan segeda Bercadar Bukan segeda Bukan segitu aja Bagaimana kehidupan Rasulullah Semasa beliau hidup Bagaimana beliau Memperlakukan keluarga beliau Bagaimana beliau Memperlakukan cucu Anak cucu beliau Nabi aja Waktu itu memanggil Istri beliau Bukan namanya Ya Humairah Yang beliau panggil itu Karena orang Arab itu Biasanya pipinya Pipinya merah-merah ya 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 Merah kemerahan Ya Ya pipi yang kemerahan Jadi Nama kesayangan Kayak umpamanya Kita juga begitu Ya kita berapa Kepada suami kita Kepada siapa yang lain juga Coba dia memanggil kita Jangan Hei Kalau bisa Jangan sampai Coba dipanggil Pemanya Adik Kalau mungkin Kalau istriku Agak mungkin Agak aneh Masih ada Masih ada Masih ada ya Masih ada Tapi siap Bayang Mudah-mudahan Suaminya Suaminya Semuanya Ya Adik Semuanya Ya Kalau kecil Gini Kok Dia Lama Lama Pak Eh Oh Pak Pak Pajar Pak Pajar Itu dulu Sekarang Udah beda Terus lagi Cara kita Melaksanakan Cara kita Kita umpamanya Memperlakukan Anak-anak kita Caramperlakukan Suami kita Juga begitu Kadang-kadang Suami kan juga Kasar Tapi janganlah Sampai Membalas Kasar Dengan Coba Umpamanya Dia Agak kasar Kalau kita Tahan Kita Minggir Dulu Atau Kita pergi Kamar Dulu Jangan Sampai Kita Kasar Kepada Bila Bila Suami Itu Sesudah Kita Dulu Menghormati Orantua Kita Setelah Kita bersuami Suami Dulu Yang dihormati Baru Orantua Kita Jadi Lebih tinggi Lagi Kalau dulu Kita harus Jadi Kalau Umpama Kita Pergi Orang Kita sakit Kita harus Minta izin Dulu Sama suami Kita Kalau Dia Tidak Dapat Izin Kita Tidak Beli Berangkat Tidak 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 Dengerin Tidak Mudah Mudah Tapi Suami Kita Paham Ya Paham Sampai Melarang Kita Seperti Itu Ya Berlakukanlah 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 Anak-anak Kita Dengan Baik Saya Dengerin Saya Dengerin Bukan ceramah Tapi Semacam Wejangan Wejangan Wala Wajar Rahman Nanti Ayat Terah Ayat 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 Sekedar Wejangan Sekedar Nasihat Mudah Mudah Kita Semua Kalian Semoga Semoga Terpakai Semoga Semoga Barakat Bagi diri Ambo Bagi diri Adik-adik Semuanya Amin Kita Bisa Melaksanakan Yang penting Kita Niat Dalam Mati Kita Kita Harus Berubah Cara Berpikir Kita Cara Berpakaian Kita Cara Kita Berkata Cara Kita Berbuat Cara Kita Memperlakukan Tetangga Tetangga Kita Kita Harus Mulai Berubah Dengan Melai Begini Itu Yang dapat Disampaikan Yang Mudah Bisa Merupakan Kita Semuanya Salah Salah Kata Mohon Maaf Mungkin Ada Yang Gak Pas Disampaikan Oleh Ini Ketua Mohon Dimaafkan Belum Belum Di Wisuda Belum Di Wisuda Belum Di Wisuda Terima Terima Kasih Banyak Uni Helm Helm Alhamdulillah Semoga Bermanfaat Ilmu Walaupun Singkat Tapi Padat Insyaallah Bermanfaat Terima Wala Walaupun Singkat Insyaallah Bermanfaat Bermanfaat Buat Kita Amin Terusnya Dari Ketua Kita Ketua Ketua Arisan Ayo Ngomong 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 Gitu Dari Ketua Rumah Sebelum Dari Rumah Belum Kita Sampaikan Setelah Kita Sebentar Awak Awak Pengen Oh Kan Rumah Ini Baru Baru Ditempat Disini Rumah Mudah Mudah Rumah Menjadi Rumah Alja 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 Nati Rumah Adalah Sorgaku Rumah Adalah Sorgaku Amin Allah Rumah Ini Menjadi Rumah Yang Berkah Yang Selalu Dibacakan Ayat Suci Di Dalam 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 Beribadah Amin Damai Amin Keluarganya Amin Sebentar Lagi Evi Mau Mantu Dan Kita Doakan Mudah Mudah Nanti Keluargan Jadi Keluarga Sakinah Mawadah Warah Amin Amin Mendapatkan Keturunan Yang Soleh Dan Soleh Amin Kita Bacakan Sedikit Al-Quran Buat Rumah Ini Mudah Mudah Dengan Bacaan Al-Fatih Kita Allah Selalu Melimpahkan Rahmatnya Buat Rumah Ini Dan Para Pemuninya Amin Al-Fatih Al-Fatih Bismillahirrahim Alhamdulillah Vat shooting Allah Iman Al-Fatih I branch Surah Surah Taba Alhamdulillah Alhamdulillah Or Alhamdulillah 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 being terima kasih banyak unik ya terima kasih juga kita kesini udah merepotkan epi Alhamdulillah tidak membukakan pintu memantang napi menyediakan segala sesuatu nya buat kita menghidangkan undek-undek dan hidangan undek-undek udah dimakan api Oh terima kasih tapi udah kita mudah-mudahan ya kita semua Amin yang memungkus-mungkus silahkan ayo ini biar mau lanjut yang tukang bungkus malu posisi pas yang tukang bungkus malu ngapain biar kenalan dong sebentar ya enggak emang dari tadi aja mau nanya karena udah pernah ketemu kan ya Oh ya mbak dicita emang bau suruh mana cita yang tuh anu kosong balik ya enggak jual nih guys kita ada keredok menunya ada ayam geprek dan sambal dan bawang jatuh yang tukang samang bungkus Aiko adik aku Nora Tabiang ada ada minta-minta enggak nggak Tuhan minta nangkap nih Tuhan moyabuk, ya kaya abu itu yang kayak gimana itu kebendera ada teh silah Oh itu maik Tuhan Pepe ya Pepe kanji Kalau nampu Pakein sendok kali Gartuk Mana yang mau nambah itu Asinan Bungkus Asinannya tuh Ini udah dibungkus nih Oh Ben Happy dong Bawang jagungnya anak tau Iya lah Orang cuman kita doang di rumah ya Bawain aja Cuman semata wayang Tahun 70 Amin amin Aku takut tahu Aku takut tahu Aku takut tahu asetanya saya Aku 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 Akinan Ini ada Bawang Bawang aja Bawang aja Bawang aja Aduh Aduh Ayang beb Papa ditungguin Pak Kak Sam Kak Sam Si 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 Asinan Si Masa Masa Tuan rumahnya Nah ini videonya jadi bukti mana video keluarin Amplop buat Nora yang habis lahiran Nora Cilangkap Oke isinya gak usah ditengok Itu kan masih disisain bawain aja Itu yang lain dibungkus Eh udah bungkus Bungkus lagi dong Iya pokoknya bungkus Capek-capek banget sih Ayo kenalin dulu dong namanya sebutin Nama aku si Ana Uni Ana Tinggal di Cilangkap Di kampungnya dimana Orang Koto Baru Waalaikumsalam May Bebek Kenalin kita uni Udah lah Nah itu istrinya sih Robert Alam marhum Lailah pakai saluk Lo bilang Udah ada yang udah pulang Tidak ada yang pulang Maaf ya Itu Berisi Berisi Mulut ember semua Enggak ya Eh bungkus yang bener ini masih banyak Kalau gak diuyuk Bukan kalau karena kan deket di hati Iya makanya pengen yang terus Membesarkan hati Eh papa Istri Maujang Sini dulu Salaman tuh Amak Ete Salim dulu dua kali lah Nanti dapat bonus Maujang itu Amak Ambo Ya Allah Ya Allah Masa gak kenal Istri Maujang Sini lah Ini Itu Ma Ete 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 Sur Nah itu Ujang itu Mama Ambo Amak Mandeo Sabalah Dong Adek Emaknya Satu lagi Nah Kayak gitu Amak Amak Ambo Duduk Nah itu tarung-tarang Bana Kopi Gue lah Udah lampu-lampu Udah lampu-lampu Dia tarang-tarang Tadi sabalah Yang penting Rukun Sado Adi-adi Ambo Adi-adi Moneganti-ganti Yang Lai Rangkul Sado Jadi Datang Semua Abis Kau ke Bandung Siapa lagi Kalau Tarungnya Menak Berarti Ini Jangan Jadi Ibu-ibu Lusuh Ya Itu Ibu-ibu Tuhan Ngebantuin Cuci Piring Udah Udah bulannya itu jamnya jam 8 udah mulai jam 8 jam lipan pagi akab nikah jam 10 jam 1 terakhir bener-bener disono iya iya kan makeup disana bener itu bener-bener kenala-kenalaan ini udah jalan abc-roto udah bener-bener ngomong-ngomong abc-roto di HP ngomong-ngomong inti-inti ngomong-ngomong di gedung Sasono Budoyo paling depan gitu siapa sasonobudoyo ya sebelahnya sewa patungan patungan indah sewa sopir emang bisa bisa-bisa makan nikahnya pagi jadi jam 10 jadi lewat jam 1 udah keburu tutup ini panjang kepalonya ya emang jauh banget emang jauh banget kelapa 2 pasti belum makan salah-salah jalan tadi pasang ini tuh depok pal pal pokoknya kita kumpul-kumpul itu belum habis itu nih yang kok gak bumpul yang belum muka kok itu gak belum yang wajar yang kerja soalnya renni kok gak bungkus bungkus lu deh kayaknya so imut bukan hari ini lagi banyak mengumbok dia bukan bukan cuma lagi daun lagi daun lagi daun udah gak apa-apa udah gak apa-apa ujian lagi jangan 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 nangis nanti pak katingnya terhirnya kenapa sih kenapa sih ini ini lihat kan nih minibu sama ibu-ibu besok leponnya lagi berangkat nih kok sedikit pak kating ini berangkat ya lagi pasang ngomong pepdok akar nikahnya pagi jam 8 resepsi jam 10 sampai jam 1 daftar tuh daftar tuh udah baru hari 1 oh alhamdulillah kenalin undai pabila woy selamat selamat ya selamat selamat undai bukirain iya kasih lah selamat selamat undai papa udah tahun tahun lalu udah udah sudah juga oh mandi aja majelinga teak oh tipe teak 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 ke teak banduk banduk teak di sepantar saya move on-nya Iya loh sebentarnya itu nggak ngerasain sih jadi saya ya makanya saya cepat dan ganti gitu rame-rame sih Hai itu ibu ember bolong iya unik ambil terima kasih banyak pun enggak ambo yang deg-degan kok belum datang juga gini ini makanan mau kemanain gitu ya amin dan terima kasih ya ya sayang-sayang ya terima kasih banyak pantasan lumayan glowing pantasan dia glowing iya udah nggak papa mana mau dibawa ya mau bawa pisang Oh itu Ren bawa pisang separoh tuh dua kali empon iya sayang ambo makasih ya itu sih Alhamdulillah sudah kelar abisan kita ayo layo itu pakai batangnya doang nih dipotes gini ini kemarin batang anak-anak main bola patah ah marunggai kok marunggai kok pak marunggai ini anti pelet ini ancak-ancaknya lah cari kok hati wih bening-bening wih apanya yang bening makasih unik iya titi DJ semuanya lagi terus lagi terus itu nggak singgah ke dalam sih malah di luar aja balet pak tuh kenalin pak orang dibawa ke dalam kenalin udaknya papa ke luar tuh hei udaknya kenapa nggak dikenalin ke dalam ji kenapa nggak dimasuk sih maafler batin salam kenal papa kenalin tadi iya tapi orang bogor tapinya orang itu yang makan lalap orang bogor jangan lupa tanggal 9 bulan 9 orang tempat yuk kan kumpul kumpul ya jika yuk 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 alham Masih pada sisa guys